Halo, Assalamualaikum Halo, Mas Ya Oke, Mas Saya sudah record ya, Mas ya Siap Saya jadikan host Oke, terima kasih Oke Saya sudah ngajar nih soalnya Sorry, sorry Ya, Mas, selamat ngajar juga Oke, teman-teman Kita mulai pelajarannya Bismillahirrahmanirrahim Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur Ya, bisa Bersua Bisa Berkumpul lagi ya Di kesempatan malam hari ini Dan Semoga ya Kita Dan di Kesempatan ini Kita Melanjutkan Pembahasan materi yang Kemarin Belum kelar Ya, ini Struktur Jaringan dan Organ dari tanaman Oke, jadi terakhir kemarin Kita sudah bahas Sebagian ya Konsep Jaringan pada tanaman Yang mana dia Pembagiannya ada Dua jenis Ada Jaringan meristem Atau jaringan muda Dan ada jaringan permanen Atau jaringan dewasa Nah, jaringan Meristem ini Jenisnya banyak Ada lima istilah Berdasarkan letaknya Ada terletak Di ujung akar dan batang Maka disebut Meristem apikal Kemudian ada terletak Di sisi Batang Atau akar tanaman Maka disebut Meristem lateral Dan ada namanya Interkalar Berada di antara batang Atau di ruas Dekat ruas-ruas ya Dari batang Tanaman monokotil Nah, berdasarkan perannya Ada namanya Meristem primer Bertanggung jawab Untuk pertumbuhan primer Yaitu pertumbuhan Memanjang ke atas Atau menambah Tinggi tanaman Pada batang Dan menambah Panjang akar Sementara Meristem sekunder Berperan Di dalam pertumbuhan sekunder Yakni Pelebaran batang Maka Meristem primer Teman-teman Seperti halnya Meristem apikal Temukan di seluruh Kelompok tanaman Sementara Meristem sekunder Atau lateral Teman-teman Hanya temukan Di tanaman gimnos Dan di kotil Sementara Interkalar Hanya ditemukan Pada monokotil Nah, kemarin kita juga Udah bahas Satu ya Kayaknya Jenis jaringan dewasa Atau permanen Intinya jaringan dewasa Ini berasal dari Jaringan Meristem Yang mengalami Diferensiasi Atau pendewasaan Di zona pendewasaan Maka di zona pendewasaan Kemarin Baik pada ujung akar Maupun batang Nanti Masing-masing Meristem itu Akan membentuk Tujuh Kurang lebih ya Disini jenis Jaringan dewasa Epidermis Peridermis Sampai dengan Isilah Flom Maka Berdasarkan Fungsinya ini Kemarin kita bagi Dia jadi empat Ada fungsi Pelindung Atau proteksi Mencakup Epidermis Dan juga Peridermis Kemudian ada Pengisi Parenkim Penyokong Kolenkim Dan sklerenkim Sementara Pengangkut Mencakup Silem Dan Siflon Ini udah dibahas ya Oke Nah sekarang kita langsung aja Ke Pembagian Atau Pengelompokan Jaringan dewasa Epidermis Kemarin kita udah Sebutkan Teman-teman ya Dia fungsi Dasarnya adalah Pelindung Maka dia bagian terluar Pada Organ tanaman Baik itu akar Batang maupun daun Pasti berupa Epidermis Paling luarnya Nah epidermis Itu banyak Bentuk modifikasinya Di antaranya Yang terkenal Ada stomata Maka dia berperan Untuk pertukaran gas Oksigen Dan CO2 Termasuk juga Pengeluaran air Melalui transpirasi Ya Kemudian Terikomata Ini jenisnya juga Paling banyak Ada yang Bergelandu Ada terikomata Glandular Artinya dia Dari kata Glandula Itu artinya Kelenjer Gitu kan Maka kita Kalau di manusia Ada istilah Kelenjer endokrin Glandula endokrin Dan kelenjer exokrin Maka pada tanaman Istilah Glandula ini Adalah salah satu Derifat Epidermis Gitu Maka kalau ada Bagian tanaman Secara umum Bisa mensekresikan Zat Entah itu madu Entah itu Garam Ya Atau yang lainnya Maka kemungkinan Yang melepaskannya Adalah sel-sel epidermis Yang mengalami Modifikasi Disebut dengan istilah Terikomata Glandular Dan ada terikomata Yang gak bergelandular Diantanya ada sisik Rambut pada daun Duri Dan seterusnya Itu bentuk-bentuk epidermis Atau modifikasi epidermis Mirip dengan kulit kita Pada manusia Ada semacam Derifat Atau Apa namanya Ada-ada yang merupakan Bentuk modifikasi Atau mungkin Yang dihasilkan oleh Epitel Atau epidermis kulit kita Kayak kuku Kemudian tanduk pada hewan Ya Rambut Itu semuanya adalah Derifat dari kulit Kemudian yang Ketiga Ada namanya Sel filamen Ya Kalau dua yang pertama tadi Semua tanaman Hampir semua tanaman punya Tomata dan terikomata Ada pada semua tanaman Secara umum Gitu Tapi kalau yang filamen ini Hanya ditemukan pada Tanaman epifit saja Tanaman yang hidup Menempel di tanaman lain Contohnya pada tanaman Anggrek Begitu juga dengan Sel kipas yang keempat ini Teman-teman hanya bisa Menemukan dia di kelompok Tanaman rumput-rumputan aja Ya Poase Gramine Itu nama familinya Famili rumput-rumputan Ya intinya Fungsinya menyimpan air Untuk proses Mengurangi Penguapan Ya Ini bentuk-bentuknya aja Bikin duri Dan seterusnya Nanti kita bisa cek lagi ya Kita Menuju Ini nanti kita bahas mungkin ya Kita bahas ringkas dulu ya Sebelum ke bagian berikutnya Ya Ini tadi udah disebutkan ya Derivate epidermis pada tanaman Rumput-rumputan Ini jelas banget jawabannya Kita langsung aja Ya betul ya Namanya tadi Bulifom ya Nama lain dari sel kipas Kemudian Sel pada daun yang berperan Dalam gerak Menggulung pada tanaman Rumput-rumputan Atau Poase Gramine Itu tadi disebut yang isilah Sel kipas Atau bulifom Jadi soalnya sama aja nih Cuman kalimatnya jadi rubah Rambut akar tanaman Berasal dari siapa Ya Derivate epidermis juga Gitu kan Derivate epidermis Nah kemudian ini Ada soal Struktur berikut yang berasal Dari perkembangan sel epidermis Adalah Ada yang mau coba Coba silahkan teman-teman tebak Pilihan 1, 2, 3, 4 Ya Bisa benar semua Bisa benar sebagian Tapi Enggak ada istilah salah semua ya Benar semua atau Salah sebagian Oke Betul ya Kalian udah benar nih Pertama ada namanya Rambut daun Tadi rambut itu Adalah derivat epidermis Berupa trikomata Atau trikomata Satu jama Satu tunggal Istilah trikomata Mulut daun Ini nama lain dari Stomata Bulu akar itu sinonim Dengan rambut akar Tapi keduanya Berbeda dengan cabang akar Rambut akar Cabang akar itu bukan derivat epidermis Ada yang tahu cabang akar asalnya dari mana Cabang akar nanti kita pelajari di Struktur akar lebih detail Itu dihasilkan oleh yang namanya Zona perikambium Pada akar ya Ada istilah perikambium Disebut dengan istilah lain Perisikel Ya Gimana maksudnya Tengah lihat nih Ini ada akar tunggang ya Akar tunggang nih Akar tunggang Ini akar utama gitu ya Nanti Dari akar tunggang ini Akan muncul cabang akar Begini Nah masing-masing nanti cabang akar baru ada rambut Atau bulu akar Jadi cabang akar itu gede gitu Dan dia Kalau rambut akar itu Deripat epidermis Muncul dari epidermis Ada pun cabang akar Asalnya dari dalam Bukan dari Dari dalam sini gitu Kok bisa Jadi kalau dipotong melintang ini teman-teman Nanti kita lihat detailnya Ringkas saja begitu Ini kalau dipotong melintang Gini gambarnya Nanti ada bagian paling luar kan epidermis nih Ya Terus nanti habis epidermis Ada namanya Cortex Kemudian ada namanya Silinder pusat Nah silinder pusat paling luar pada akar Itu disebut dengan istilah Perisikel Eh Endodermis Sorry Ada istilah endodermis dulu ya Pada akar ada namanya endodermis Habis endodermis yang biru itu Ada namanya perisikel atau perikambium Gitu Nah perisikel atau perikambium ini nanti Fungsinya adalah Menghasilkan cabang akar Baru muncul nanti Rambut-rambut akar di dia Derifat epidermis Kurang lebih gitu ya Nanti ada pembahasannya detail di mana Di struktur akar itu ya Betul jawabannya ini A Udah siap banget nih kayak ini ujiannya Udah bisa jawab Sebelum kita bahas nih Nah berikutnya ya Ini mudah Langsung aja kita skip ini Yang anggrek ya Velamen Hanya anggrek yang velamen Begitu ya velamen pada tanaman anggrek ini Fungsinya adalah Menyimpan air ya Dan apa yang terlarut Terlarut di dalamnya Ringkas Asal dan fungsi dari rambut akar Kira-kira apa Rambut akar jelas apa teman-teman Tadi dia berupa apa Ya betul Diingat ya Rambut akar itu epidermis Gitu Nah fungsinya apa Rambut akar Memperluas bidang penyerapan Akar Memperluas bidang penyerapan akar Mirip istilah Jonjot usus pada Hewan atau manusia Pada ususnya manusia Ada istilah Jonjot Memperluas bidang penyerapan nutrisi Gitu ya Menyerap hara Atau menyerap air Ya jelas Menyerap keduanya Kan tanaman butuh air dan hara Terus kok si pembuat soal Mengeluarkan dua-duanya Pengen dingin bingung aja Ringkasnya Hara itu terlarut dalam air Dengan menyerap air Nanti haranya ikut Maka disini kita pilih yang E E Oke 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 Ini udah Kita langsung aja ya Ini jelas Sel kipas ya Ini pada jagung Jagungan Ini ada diskusi dikit Ini kayaknya Tumbuhan mengambil Dan mengeluarkan zat-zat tertentu Ya Dari lingkungannya Dengan kata lain Tumbuhan melakukan pertukaran zat Oleh karena itu Tumbuhan memiliki alat Atau organel Sel khusus Untuk melakukan pertukaran zat Alat yang dimaksud Namanya apa? Oke Stomata ini Pertukaran gas O2 sama CO2 Ya sama Lenti sel ini juga Pertukaran O2 sama CO2 Cuma bedanya kalau Stomata ini Tujuan pertukarannya adalah Untuk fotosintesis Maka yang masuk adalah CO2 yang keluar O2 Sementara lentis sel yang ada pada batang tanaman Berkayu Ya nanti kita bahas ini Ini fungsinya untuk respirasi seluler Maka yang masuk oksigen yang keluar CO2 1 dan 3 Ada pun terikomata Di antaranya ada namanya tadi terikomata gelandular Fungsinya hanya untuk mengeluarkan aja tanpa mengambil Atau bertukar 2 salah maka 4 juga salah Hidatoda itu kelenjar garam Ya Dia fungsinya mengeluarkan garam Bukan mengambil zat Oke maka betul Ya Sudah bisa nih Jawabannya B Kita masuk akhirnya ke bab berikutnya Ya Kita masuk ke bab berikutnya Karena tadi udah Atau subbab berikutnya Itu pembahasan peridermis Dan sampai nanti organ daun ya Coba kita Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan malam ini Sehingga Bisa rampung materi yang ini Berikutnya ada istilah peridermis Peridermis Peri artinya tepi Dermis artinya kulit Kulit tepi gitu ya Maka sebenarnya Dia dengan epidermis ya Sama-sama tepi Sama-sama luar gitu ya Ya karena memang Peridermis ini Fungsinya ini Kalau kita lihat adalah Untuk menggantikan epidermis Pada batang tanaman berkayu yang melebar Nah ternyata Selain berfungsi untuk proteksi Artinya Jadi fungsi yang pertama Proteksi Yang ini proteksi Selain untuk melindungi bagian dalam Dari tanaman Pada peridermis itu ada lobang Yang disebut dengan istilah Lenti cell Ringkasnya kalau teman-teman lihat nih gambarnya Ini ada gambar pada batang tanaman nih Ada kayak Tonjolan-tonjolan di permukaan batangnya ini Ya ini yang Gini Ada tonjolan-tonjolan tuh Nah ini Jadi dia sebenarnya itu apa Ada semacam Sel-sel yang susunannya Tidak terlalu rapat Kalau disini Kalau kita lihat Ya Sehingga nanti memungkinkan Celah-celahnya itu Bisa dilewati oleh Apa namanya Dilewati oleh Oksigen dan CO2 Oke O2 masuk disini CO2 keluar Ya Nah mereka Lenti cell ini dibentuk Oleh cambium gabus Apa jaringan gabus Ini ada corp ini Ini jaringan gabus ya Jadi sel-sel atau lenti cell ini Berada di antara Apa namanya Jaringan gabus gitu Jaringan gabus ini Tidak bisa dilewati oksigen Ya Dia sifatnya Impermeable Bahkan Semua sat Termasuk air Tidak bisa menembus dia Sifatnya impermeable Istilahnya Ada pun lenti cell Kalau kita lihat disini Ternyata Kalau lebih detail disini Dia berupa Derifat dari Parenkim teman-teman Ya ini Parenkim sel Corcambium Nanti kita bahas yang ini ya Nanti dibahas Di batang aja Lebih detail Tentang bagaimana Pembentukan Cambium Peridermis Ya Terima kasih Nah ini kan Apa Ada korteks ya Kalau kita lihat ini Ini tertulis korteks ini Ada epidermis Jadi kalau Sebenarnya awalnya itu Isinya cuman Habis korteks Langsung epidermis gitu ya Ketika nanti Batang tanaman itu Menua Epidermisnya Rusak begitu Maka Di antara Sel-sel korteks itu Akan mengalami Apa namanya Akan menjadi mudah kembali ya Membentuk namanya Cambium gabus Korkambium ini Cambium gabus Ini Cambium gabus Cambium gabus Nah Cambium gabus Ke arah luar Dia akan membentuk Kork Jaringan gabus Ke arah Luar itu tadi ya Ke arah dalam Dia akan bikin namanya Velodem Velodem Jadi kalau Kork itu Kalau gak salah Ini Kork ini Velem Korkambium Namanya Velogen Jadi Velogen Kalau ke arah luar Dia bikin Velem Kalau ke arah luar Dia bikin Velodem Kalau ditulis Di terjemah ini Velodem Nah gitu Nama lainnya aja Ini teman-teman Ya Ringkasnya Gabungan mereka Velodem Velogen Dan Velem Itu disebut Dengan isilah Peridermis Peridermis Oke Nanti kita ke sana Ada detailnya Di pembahasannya Di struktur Organ batang Organ batang Kita menuju ke Tipe jaringan Yang gak kalah pentingnya Namanya Parenkim Jadi Di antara soal Yang paling sering keluar Dua Yaitu Epidermis Sama Parenkim Ya Kenapa Keduanya Mereka punya persamaan Mereka lah Berdua Yang punya Namanya Derivate Punya Bentuk Bentuk Apa istilahnya Bentuk Modifikasi Begitu Teman-teman Kalau yang lain Itu gak ada Bentuk Modifikasinya Silem Flom Kolen Kim Skeleren Kim Fungsinya itu Itu aja Silem Fungsinya Mengangkut air Flom Mengangkut Hasil Fotosintesis Kolen Kim Skeleren Kim Menguatkan Ada fungsi Yang lain Enggak Mereka tetap Pada fungsi Dasarnya Ada pun Paren Kim Dan epidermis Selain punya Fungsi dasar Epidermis Fungsi dasarnya Proteksi Paren Kim Pengisi Selain punya Fungsi dasar Mereka juga Punya fungsi Modifikasi Punya fungsi Tambahan Derifat Istilahnya Maka Nanti Kalau ada Soal Tentang Jaringan Tanaman Ternyata Yang keluar Adalah fungsi Selain fungsi Dasar Fungsi dasar Ada empat Pelindung Penguat Pengisi Dan Transport Jika ada Soal Di soal itu Menunjukkan Fungsi Selain fungsi Dasar Maka jawabannya Teman-teman harus Filih antara Epidermis Atau Paren Kim Karena Hanya mereka Berdua yang punya Fungsi Selain fungsi Dasar Tadi Apa fungsi Dari Paren Kim Tadi Disebutkan Dia Dia adalah Salah Satu Apa Namanya Jenis Jaringan Yang berfungsi Sebagai Pengisi Dia Mengisi Jaringan Yang lain Apa Maksud Nanti Kita Lihat Kemudian Dia Juga Tipe Jenis Jaringan Dasar Jadi Jaringan Dasar Adalah Jaringan Yang Dia Sesilkan Oleh Meristam Dasar Salah Satu Dari Tiga Jenis Apa Itu Kemarin Meristam Primer Meristam Primer Ada Tiga Namanya Protode Meristam Dasar Dan Prokambium Nah Kalau Yang Meristam Dasar Maka Dia Nanti Akan Bikin Tiga Jenis Jaringan Dasar Kolen Kim Paren Kim Dan Skleren Kim Maka Paren Kim Salah Satunya Nah Ciri Dari Paren Kim Adalah Dia Bisa Kembali Jadi Muda Dan Kemudian Bisa Aktif Membelah Di Konsep Di Konsep Bioteknologi Dia Dipakai Di Kultur Jaringan Atau Dia Salah Satu Yang Berperang Di Kultur Jaringan Karena Punya Sifat Istilahnya Totipotensi Kemampuan Satu Sel Untuk Membelah Kemudian Berdiferensiasi Menjadi Semua Jenis Sel Yang Ada Di Tanaman Nanti Kalau Dia Udah Jadi Muda Paren Kim Berubah Jadi Muda Dia Bisa Jadi Apapun Dia Bisa Jadi Epidermis Kolen Kim Skeler Kim Silem Maupun Flom Nah Itu ciri Dia Jadi Kalau Ada Soal Nanti Yang Bisa Jadi Muda Kembali Diingat Jawabannya Paren Kim Nah Kemudian Sebelum Kita Bahas Soal Kita Kederifatnya Dulu Paren Kim Seperti halnya Epidermis Sudah kita Sebutkan Itu Punya Bentuk Modifikasi Yang Beragam Juga Pertama Ini Kalau kita Lihat Ini Gambar Selnya Ini Paren Kim Dasar Paren Kim Yang Fungsi Utamanya Pengisi Nah Ada Dari Mereka Yang Punya Fungsi Selain Fungsi Tambahan Atau Fungsi Selain Fungsi Dasar Ada Pertama Klo Rhen Kim Ini Jadi Ada Namanya Klo Rhen Kim Yang kecilan Apa itu Klo Rhen Kim Sesuai Namanya Paren Kim Berklorofil Jadi Klo Rhen Kim Ini Dari Kata Paren Kim Berklorofil Atau Berkloropal Berkloroplas Maka Dialah Yang Disandarkan Dengan Isilah Merupakan Paren Kim Asimilasi Atau Paren Kim Fotosintetik Maka Paren Kim Ini Itu Bisa Ditemukan Di Dua Organ Gimana Di Batang Atau Di Daun Ada Batang Tanaman Punya Klo Rhen Kim Ada Batang Tanaman Berbatang Basah Kayak Rumput Pisang Itu Warnanya Hijau Semua Batang Tanaman Yang Warnanya Hijau Kok Bisa Hijau Karena Paren Kim Diantaranya Bermodifikasi Membentuk Klo Rhen Kim Yang bisa Fotosintesis Sehingga Dia Masuk Kategori Klo Rhen Kim Ada Pun Pada Daun Klo Rhen Kim Ini Pada Daun Itu Nanti Akan Membentuk Atau Menjadi Bagian Dari Mesofil Boleh Boleh Mungkin Klo Rhen Kim Daun Disebut Istilah Mesofil Kita Lihat Di Struktur Daun Intinya Mesofil Ini Terdiri Atas Dua Tipe Sel Atau Dua Jaringan Ada Namanya Jaringan Spons Atau Bunga Karang Ada Namanya Jaringan Pagar Atau Palisade Nama Lainya Ya Dua Dua Untuk Fotosintesis Nanti Kita Bahas Detailnya Di Daun Spons Bunga Karang Palisada Pagar Ini Pertama Parenkim Asimilasi Yang Kedua Ada Namanya Airenkim Dari Kata Aero Airenkim Saya Tidak Bahas Semua Kemungkinan Kita Bahas Tiga Aja Airenkim Ini Parenkim Aero Artinya Penyimpan Udara Parenkim Penyimpan Udara Maka Dia Ditemukan Pada Tanaman Air Yang Biasanya Mengapung Di Permukaan Air Udara Itu Membuat Dia Mengambang Termasuk Juga Ini Banyak Banyak Kalau Peng Di Semua Termasuk Juga Ada Parenkim Tidak Ada Nama Khususnya Penyimpan Cadangan Makanan Eh Makanan Nah Jadi Kalau Ada Cadangan Makanan Pada Tanaman Misalnya Amilum Disimpan Di Diji Di Umbi Atau Di Buah Maka Yang Menyimpannya Apa Ya Pasti Parenkim Bukan Epidermis Bukan Kolenkim Bukan Sklerenkim Apalagi Silem Maupun Flom Yang Menyimpan Cadangan Makanan Itu Pasti Parenkim Disebut Parenkim Penyimpanan Cadangan Makanan Cuma Nggak Ada Nama Spesifik Seperti Halnya Klorenkim Dan Erenkim Tadi Sisanya Apa Namanya Ini Cuma Tambahan Ada Istilah Nanti Dia Menyusun Silem Jadi Di Silem Itu Ada Parenkim Ada Nanti Kita Temukan Di Flom Mesofil Ini Sama 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 Tadi Yang Dengan Klorenkim Ini Sama Oke Oke Disini Ini Ini Tadi Udah Luas Banget Pembahasannya Jaringan Dasar Tumbuhan Yang Dapat Berfungsi Sebagai Penyimpan Cadangan Makanan Fotosintesis Jaringan Pengisi Silam Dan Flom Mereka Mengisi Silam Dan Flom Maka Disebut Jaringan Pengisi Jelas Maka Jaringan Parenkim Soal Gampang Sel Parenkim Punya Banyak Fungsi Di Antaranya Apa Mungkin Ada Diskusi Silahkan Dijawab Dulu 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 Oke, thank you responnya Oke, ada yang benar ya Cell Parenkim dapat berfungsi untuk Ya, jelas Kalau teman-teman bingung menjawab soal Itu cari yang yakin benar dulu Dan yakin salah Kalau ragu tinggalin aja ya Nggak usah pusing-pusing gitu kalau ragu Yang bingung kalau ragu semua itu susah dijawab soalnya Maka kalau biar nggak ragu teman-teman harus banyak baca Atau banyak belajar Yang pertama Yang jelas Di sini adalah Karena kita udah bahas Dia bisa menyimpan cadangan makanan tadi Ya Kemudian yang kedua Dia adalah tempat asimilasi karbon Asimilasi karbon ini maksudnya Asimilasi kan tadi saya sebut dengan istilah Parenkim asimilasi Asimilasi itu Terjemahannya Ini sintesis Ya Asimilasi karbon Sintesis karbon Pasti yang dimaksud adalah Pembentukan C6H12O6 Melalui proses fotosintesis Maka ini adalah fungsi untuk fotosintesis Maka pasti Parenkim Parenkim fotosintesis Sisanya 1 dan 3 Ya Mentranspor zat Belum saya ajarin Bener nggak Parenkim bisa mentranspor zat Ini kan yang mentranspor zat Silam dan flom Apa Parenkim juga bisa Maka kita ragu Kita lihat nomor 3 Dia katanya bisa memperkuat jaringan lain Ya Di antaranya Dia mengisi silam dan flom Tujuannya mengisi Dan menguatkan Dia mengisi tujuan untuk menguatkan Maka 3 ini benar Satu ikutan bener Oh kok Ternyata Parenkim bisa mentranspor zat Iya Nanti dipelajari Pada tanaman Ada namanya Transport intrafasikuler Dan Transport ekstrafasikuler Jadi ringkasnya begini Ini ada Batang tanaman Terus nanti akan ada akar nih di bawah Gambarkannya jelek banget Anggaplah ini ada Akar ya Terus nanti ada ini Kan di Dimana disini ada silam Merah ini Silam Ini silam Maka dia mentranspor zat secara apa namanya Transport Intrafasikuler Atau vaskuler Transport zat Dimana Di dalam jaringan Intra artinya Di dalam ya Di dalam jaringan vaskuler Yaitu dimana Di phlom Dan silam Nah ada namanya Transform ekstrafasikuler Bayangin tuh Dari rambut akar Dia akan melewati epidermis Bayangin ada Rambut akar ya Nanti dia masuk epidermis Kemudian Cortex Kemudian ke silinder pusat Sampai masuk ke phlom Nah gitu Eh silam Silem maksud saya Maka dari epidermis akar Sampai sana Dia melewati bagian Cortex Gitu Ada Cortex disini Ya Dan Cortex itu Isinya Paling banyaknya adalah Berupa Parenkim Maka nanti Dia dilewati oleh Air dan zat terlarut Sehingga bisa dianggap Parenkim ini nanti ya Bagian dari Pengangkutan Ekstrafasikuler Transfer Transfer ekstra Fasikuler Atau Faskuler Termasuk juga Pengangkutan pada Tanaman lumut Lumut itu Adalah salah satu Jenis tanaman Non-faskuler Ya Dia Jenis tanaman Non-faskuler Gitu Maka Pada Lumut Eh sorry Kok gitu caranya Pada lumut Lumut ya Kalaupun Nanti Ada Ada lumut Begitu Ada daun Ya Ada rizoid Ya mungkin Penyerapan air Bisa dilakukan oleh Hampir semua Bagian tanaman Tapi nanti Di Disitu ada Sel-sel Parenkim Yang bisa mentranspor Air dari Bawah sampai Ke atas Gitu Ya untuk Sampai ke daun Intinya Maka Secara umum Apa Artinya Parenkim Bisa berperan Untuk transport Air dan Zathara Maka jawabannya E Betul ya Kurang lebih Diskusinya Begitu Yang nomor ini Ini berulang Aja tadi ya Nah sekarang Kita Masuk ke Jaringan Penguat Tadi kita Sudah lewati Dua Fungsi Fungsi Proteksi Epidermis Dan Peridermis Dan kemudian Yang kedua Fungsi Pengisi Yaitu Parenkim Sekarang Kita masuk Ke konsep Jaringan Penguat Jadi Langsung Kita Bandingkan Kedua-duanya Karena ada Dua Jenis Jaringan Penguat Ada Namanya Jaringan Kolenkim Ada Namanya Jaringan Sklerenkim Nah Menguasai Untuk menguasai Dua jenis Jaringan ini Harus dipelajari Bareng-bareng Dipelajari Berbarengan Mudahnya Begini Kolenkim Itu Dia berperan Untuk Menguatkan Organ tanaman Yang masih Muda Dia penguat Bagian Tanaman Yang masih Muda Lawannya Sklerenkim Berperan Untuk Menguatkan Jaringan Atau Organ tanaman Yang sudah Tua Nah Gitu Bedanya Maka Konsekuensinya Apa Kolenkim Karena dia Menguatkan Bagian tanaman Yang masih Muda Maka Dia berupa Sel hidup Gitu Ingat Kolenkim Itu adalah Berupa Sel Sel hidup Sementara Sklerenkim Karena dia Berperan Untuk Menguatkan Organ tanaman Yang sudah Tua Maka Tidak Masalah Dia berupa Sel mati Itu Perbedaan Dua Perbedaan Pertama Ciri Berikutnya Satu-satunya Istilah Yang ada Pada Jaringan Tanaman Ada istilah Penebalan Sudut Kalau ada Kata kunci Penebalan Sudut Enggak Mungkin Enggak Itu Pasti Ciri Dari Si Kolenkim Ada istilah Penebalan Sudut Jadi Pada Dinding Selnya Itu Apa Namanya Terjadi Penebalan Dinding Sel Sel Ini berupa Ada tukang kayu atau pintu atau dikasih di sudut-sudutnya begini biar lebih kokoh. Jadi dengan adanya penabalan sudut ini lebih mengokohkan jaringan atau sel ini. Sehingga dia bisa menguatkan jaringan atau organ tanaman. Ada pun sklerenkim. Kalau ini tadi teman-teman, dia berupa sel hidup ya. Maka di dalamnya ada protoplasma-nya. Ada membran selnya, ada vakuolanya, ada inti selnya di sana, protoplasma dan yang lainnya. Bahkan siapa si kolenkim ini, ini bisa fotosintesis. Jadi saya ingat dia juga bisa, tambahin aja nih catatannya. Dia punya klorofil, artinya bisa apa? Fotosintesis. Ada pun sklerenkim. Ada pun sklerenkim. Ada pun sklerenkim. Ini berupa sel mati ya. Cirinya dia apa? Kalau tadi kolenkim identik dengan istilah penebalan sudut. Identik dengan penebalan sudut. Maka sklerenkim identik dengan... Ada istilah dinding sepundar, teman-teman. Ada istilah dinding sepundar. Saya baru sadar laptopnya low-bed, teman-teman. Ada yang pada istilah dinding sepundar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus nanti ini ada membran sel yang biru ini. Di dalamnya apa? Ada sitoplasma, ada nukleusnya mungkin. Ada organel-organel lain, RE, badan golgi, dan seterusnya, vakuola. Ketika pengen terjadi diferensiasi atau pendewasan untuk membentuk jaringan ini, jaringan sklerenkim ini, maka apa yang terjadi? Jadi, nanti pertama adalah dia akan bikin dinding sekundarnya. Maka nanti sel itu akan ngirimin leak nih. Sorry chat yang tadi hilang semua ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan dikirim ulang. Saya tadi belum sempat baca semuanya. Oke, tadi di sini kita sebutkan ya. Ketika terjadi pembentukan dinding sekunder, betul ya. Ini tadi dinding primer nih yang luar ini. Ini... Ketika terbentuk dinding sekunder, maka nanti dinding sekunder itu... Misalnya kita jadi merah ya. Yang merah ini. Dinding sekunder. Nah, ini membran selnya yang biru tadi nih ya. Maka dinding sekunder berada di antara membran sel dan dinding primer gitu. Nah, terus ada sitoplasma dan seterusnya. Nah, ringkasnya ketika tanaman jaringan ini mengalami diferensiasi... Maka semua organel ini yang ada di dalam sel itu dimatikan. Mengalami namanya autofaga. Sel ini akan dibunuh lah begitu. Sehingga nanti termasuk membrannya ini akan hilang. Maka sitoplasmanya, protoplasmanya hilang semua. Maka yang tersisa adalah dinding primer dan dinding sekundarnya aja. Maka dia berupa sel mati. Kalau dinding primer itu berupa selulosa. Dinding sekunder berupa lignin. Bedanya apa? Kalau selulosa itu bisa tembus air. Lignin gak bisa. Dia bersifat impermeable. Maka nanti isinya ini apa? Rongga aja. Lumen. Gak ada isinya. Nah, ikut ciri dari siapa? Sklerenkim. Nah, sklerenkim ini dia berupa sel atau dibagi lagi jadi dua ya. Ada namanya sel serabut, ada namanya sel batu. Sel serabut contohnya ada pada penyusun silem dan flom ya. Jadi di silem itu, itu ada sklerenkim juga gitu ya. Pada silem berupa sel mati gitu. Itu tersusun apa namanya di antara jaringannya adalah ada sklerenkim di dalamnya, silem gitu. Dia berupa sel serabut. Bentuknya panjang atau serabut. Adapun sel batu ya betul ada tadi. Kalau gak salah baca ditemukan pada apa namanya permukaan dari batok kelapa gitu ya. Tadi ada yang nanya. Saya ingat saya tapi saya belum baca rampung tadi pertanyaannya. Maka dia berupa sklerenkim atau modifikasi apa namanya ini. Dia salah satu dari tipe sklerenkim. Yang mana ada dua tipenya sel serabut dan sel batu. Maka ini jelas soalnya jaringan sel mati yang memiliki penebalan skunder dari lignin tadi sklerenkim. Sklerenkim. Penyusun. Ada yang bisa bantu? Jawab yang atas. Pernyataan berikut. Yang bukan merupakan ciri dari kolenkim sebagai jaringan penguat atau penyokong. Yang bukan. Ada hilaf ya. Ada perbedaan pendapat ini. Sengit banget perbedaannya ACE. Oke. Kata kunci penebalan itu hanya ada pada kolenkim. Penebalan dinding disebut penabalan sudut yang sifatnya dia nggak rata gitu. Jadi dia hanya di sudutnya aja. Nggak di setiap tepi dari dinding gitu ya. Maka disebut penabalan tidak merata. Ini yang dia maksud tadi ini penebalan di arah sudut aja. Nggak rata di setiap tepi atau pinggir dinding ya. Penebalan sudut. Maka ini benar. Ini juga tadi dia berupa selulosa penabalannya. Kemudian kenapa? Karena dia berupa sel hidup fungsinya untuk menyokong organ tanaman yang masih muda. Tadi udah saya sebutkan. Bedanya dengan sekalian kim tua gitu. Kemudian yang berikutnya tadi udah saya sampaikan bahwasannya dia bisa fotosintesis. Artinya dia mengandung kloroplas. Ya. tanin saya agak lupa tanin itu kalau nggak salah dia adalah metabolit sekunder. Metabolit sekunder pada tanaman. Mirip apa ya. Coba lihat riginya saya agak lupa yang ini. Oke. ya nanti teman-teman bisa baca ya. dia berfungsi untuk mengikat dan mengendapkan protein ada pada tanamannya. Dan dia dipakai sama manusia sebagai obat ya diantaranya diare, ambayen, dan seterusnya. Intinya tanin itu nama molekul pada apa pada tanaman dan dihasilkan diantaranya pada kolenkim artinya. Jadi tanaman itu melepaskan banyak senyawa menghasilkan banyak senyawa gitu ya. biasanya disebutnya istilah metabolit sekunder dan diantaranya ini tanin ini. Maka jawabannya yang A. Kenapa yang A? Karena istilah dinding sekunder adanya pada temannya dia sekeliling tim tadi gitu. Nah sekarang kita akhirnya tiba di bagian akhir dari jaringan yaitu silam dan flom. Silam dan flom. Totalnya ada tujuh artinya. Maka membandingkan kolenkim dan sklerenkim itu memudahkan itu memudahkan untuk memahami mereka berdua maka sama juga kita juga harus membandingkan silam dan flom karena mereka juga berpasangan gitu ya. Sebagai jaringan transport. Pertama disini silam ternyata yang fungsinya untuk mengangkut air ya berbeda dengan jaringan-jaringan yang udah disebutkan sebelumnya silam ini dia berupa kumpulan beberapa tipe sel atau jaringan. Dia bersifat heterogen enggak cuma satu tipe sel gitu. Maka ternyata pada silam itu ada minimal empat tipe sel di dalamnya. Ya ada empat tipe sel. Pertama dua yang pertama inilah yang berperan untuk mengangkut air. Siapa? Pertama trache pasangan dengan trachea. Ya trachea dan trachea ini fungsinya mengangkut. Ada pun yang dua yang bawah dia fungsinya pengisi dan penguat pada silam aja gitu. Maka diantaranya ada parengkim jadi tadi kita sebut parengkim fungsi mengisi gitu ya yang ternyata yang dia isi diantaranya adalah silam gitu. Dia berada di silam termasuk juga skele rengkim yang tadi kan ada dua ada namanya sel serabut ada sel batuk yang berbentuk serabut diantara fungsinya adalah menguatkan bagian dari silam Maka tinggal kita bedain trachea dan trachea Apa bedanya trachea dan trachea Trachea dari sisi struktur berbeda dengan trachea Trachea kalau disini dia berupa pipa kapiler yang sifatnya panjang gitu ya pipa kapiler dan dia punya ciri ujungnya runcing dan mengandung banyak lubang di permukaan dindingnya nah ini yang ini trachea gambarnya yang ini jadi ini kalau enggak ini tiga sel artinya ini satu dua tiga sel ujungnya runcing terus dia punya banyak lubang di permukaan selnya terus kenapa dia dia ada pada semua tanaman vaskuler kita udah pernah pelajari konsep tanaman tanaman terbagi dua ada non-vaskuler dan ada vaskuler satu-satunya tanaman yang enggak punya silam dan flom hanya tanaman lumut selain lumut artinya apa paku gimnos monokotil dan dikoti karena di tanaman ada lima hanya satu yang enggak punya trachea yaitu lumut karena dia non-vaskuler gitu maka disebutlah dengan tanaman yang punya trachea yaitu ini paku gimnos monokotil dan dikotil itu disebut dengan istilah tanaman tracheopita kalau ada apa namanya mereka ya disebut dengan istilah tanaman tracheopita jadi dari kata pita artinya tanaman trache itu dari kata tracheit tanaman yang punya tracheit atau punya minimal istilah silem tracheit ini adalah struktur paling dasar dari silem semua silem pasti punya tracheit tapi berbeda dengan trachea eh sorry tracheit tracheit ini sifatnya lebih kompleks begitu ya dia lebih canggih dibanding tracheit dan hanya ada pada tanaman tingkat tinggi hanya ada pada tanaman angiospermae tidak ada pada tanaman gimnos maupun paku jadi kalau tadi tracheit ada pada empat tanaman trachea hanya ada pada dua jenis tanaman yaitu tanaman monokotil dan dikotil bentuknya kalau disini disebutkan dia berbentuk tabung dan ada semacam lubang-lubang di ujung dari selnya perforasi ini lubang lubang-lubang ukurannya besar-besar ini perforasi ringkasnya teman-teman tanaman-tanaman yang sifatnya tingkat tinggi seperti halnya angiospermae terutama tanaman dikotil itu kan dia tanaman yang kompleks yang yang biasanya mungkin batangnya bisa sampai puluhan meter tingginya maka untuk mempercepat transport air dari akar menuju daun di atas sana kalau dia hanya pakai tracheit itu mungkin lambat begitu pengangkutannya maka dengan adanya trachea pengangkutan air atau transport air lebih maksimal maka tanaman-tanaman dikotil terutama ini mereka wajib punya namanya trachea trachea dan trachea kedua-duanya berupa sel mati dia sel mati kenapa dia untuk mengangkut air dia cukup berupa lubang ada lubang di tengahnya sehingga mudah dilewati air maka malah kalau ada senyawa di tengahnya ada nukleus ada organel-organel itu malah menghambat pengangkutannya pipanya terhambat makanya dia berupa sel mati aja dia hanya berupa lubang di dalam sana ada pun parenkim dan sklerenkim sesuai dengan sifat dasarnya tadi parenkim berupa sel hidup sklerenkim berupa sel mati maka secara umum silam ini berupa sebagian besarnya berupa sel mati fungsinya mengangkut air nah itu silam berbeda dengan silam kita ke flom dulu baru kita bahas soal berbeda dengan flom fungsinya adalah untuk mengangkut nutrisi berupa senyawa organik hasil fotosintesis maka secara umum dia berupa sel hidup kebalikan jadi mirip dengan istilah kolenkim sklerenkim apple to apple bandinginnya maka nanti ada sel mati ada sel hidup maka sama juga ini flom silam ada sel mati ada sel hidup nah flom seperti halnya silam dia juga berupa jaringan yang sifatnya heterogen gak homo gak hanya satu tipe sel bahkan ada empat tipe sel juga dua yang terakhir parenkim dan serabut sklerenkim mirip dengan silam ada istilah parenkim silam disini ada parenkim flom maka ada juga serabut sklerenkim seperti halnya siapa seperti halnya silam tadi jadi yang membedakan dia apa dua yang pertama dua yang pertama pada flom ada namanya pembuluh tapis dan dia berupa sel hidup disini cuman apa inti sel dan organel-organelnya itu dihilangin karena itu hanya akan menghambat aja menghambat proses transportnya tapi dia masih berupa sel hidup lah kalau kosong isinya terus kenapa dia berupa kita sebut dia sel hidup jawabannya dia masih punya membran sel ada membran selnya ada sitoplasma ada cairan sitoplasma yang berisi nutrisi-nutrisi yang berupa senyawa organik maka untuk apa istilahnya untuk menghidupi dia dia berupa sel hidup maka dia wajib ada ATP atau energi untuk kerja dia dan seterusnya maka untuk membantu kerja dia ada tambahan namanya sel pengiring jadi ini sel pembantu mirip istilah istilah di film-film ada ada apa namanya ada pahlawan utamanya batman dan ada pembantunya robin gitu ya maka sama ini pembulu tapis batmannya sel pengiring robinnya gitu bantuin gitu apa fungsi sel pengiring membantu pembulu tapis yang utama mengangkut nutrisi itu ya menyediakan nutrisi untuk metabolisme nyedia karena dia dia sendiri yang atas itu gak ada inti selnya tapi sel pengiring ada gitu ya jadi pada tanaman ini ada tipe sel yang dia berupa sel hidup tapi tidak ada nukleusnya mirip pada tanaman eh pada manusia kita juga punya sel darah merah sel darah merah itu sel hidup tapi gak ada nukleusnya organel-organelnya juga dihilangin itu ada pernah kita bahas karena dia berupa sel dia berfungsi untuk mengangkut oksigen maka sitoplasmanya dipenuhi dengan hemoglobin agar lebih maksimal di dalam mengangkut oksigen maka struktur menyesuaikan dengan fungsi dan sebaliknya ya kurang lebih begitu teman-teman untuk si lem dan flom ya ini sel penjaganya ya yang sebelah kanan untuk nempel nah kita akhirnya udah nyelesaikan 7 jenis jaringan dewasa tinggal nanti kita bahas organ pada tanaman ringkas kita bahas ini pipa kapilar yang berfungsi untuk pengangkutan air di dalam tubuh tanaman jelas kita seneng banget baca soal ini pengangkutan air pasti fungsi dari silem tapi ternyata di soal ini ada kata trache dan trachea dia bukannya silem juga terus jawab yang mana dong ternyata di soal dia merinci kata kunci apa pipa kapiler kalau masih ingat tadi pembahasannya maka pipa kapiler itu berupa apa tadi masih ingat satu berupa tabung yang ukurannya lebih gede satunya pipa yang ukurannya kecil atau pipa kapiler ini yang dimiliki oleh semua tanaman itu yang trachea oke mudah-mudahan bisa dipahamin terus analisa silam analisa kimia pada silam akan menemukan jelas fungsi dasar dari silam adalah pengangkutan pengangkutan ya jelas air ya dan mineral jadi makanannya tanaman apa sih teman-teman air dan senyawa organik kan dari akar nanti air itu melarutkan atau di dalamnya terlarut senyawa maaf anorganik makanannya tanaman nanti senyawa anorganik ini dibawa ke daun sehingga daun berperan mengkonversi senyawa anorganik jadi organik gitu kan maka disana ada udah kita bahas di konsep tanaman ada NH4 NO3 ya untuk senyawa nitrogennya karena kalau CHO nya kan apa namanya kan dia harus bikin CHO ya kalau masih ingat maka CO2 masuk untuk superkarbonnya sisanya harus ada NH2O gitu ya NH4 SO4 2- ya pospat ya dan dan lain-lain zat besi magnesium ini masuk semuanya sebagai senyawa anorganik untuk nutrisi tanaman ya kita masuk ke bagian transisi antara akar dan transisi antara jaringan dan jaringan dan organ ya jaringan dan organ sekarang teman-teman perhatikan ini 2110 ya kita masih ada banyak waktu sih 15 menit kurang lebih-lebih ya sorry kita nggak break dulu kayaknya karena takutnya nggak habis nih teman-teman ya silahkan peregangan sambil dengerin saya sambil minum apa kayak ya hilangin ngantuknya dulu tipe berkas pengangkut ya jadi tadi pembahasan silam dan flom silam dan flom gabungan keduanya membentuk namanya berkas pengangkut jadi berkas pengangkut itu adalah kumpulan dari silam dan flom ya berkas pengangkut jadi berkas jadi ada kertas-kertas kumpulan kertas-kertas membentuk berkas kumpulan silam dan flom membentuk berkas yang berfungsi untuk mengangkut nah kumpulan silam dan flom pada tanaman itu bisa dikategorikan jadi berapa jadi dua gitu ya lebih dari dua nanti saya ringkasin aja dulu ini jadi ini yang paling basic kita bahas yang paling sering keluar dulu di soal ya jadi pertama namanya tipe radial gabungannya tipe gabungan ya gabungannya tipe gabungan apa beda keduanya gampang sekali ya jadi insya Allah setelah teman-teman menguasai konsep ini teman-teman bisa bedakan ini gambar apa sih ini gak jelas banget di soal ya gambar-gambar ini di soal ini ini apa sih ini kalau teman-teman kuasai basicnya itu ini gambar ini ini mudah banget dipahamin ini gambar apa sih gampang ya coba kita kuasai makanya kuasai basicnya dulu teman-teman perhatikan dulu ini konsep dasarnya jadi ini pembagian utamanya teman-teman kuasai dulu bedanya apa itu ada namanya tipe radial lawannya tipe gabungan apa maksudnya kalau dia tipe gabungan gabungan dulu ya ringkas artinya apa dalam satu berkas pengangkut ini ambil contoh ini satu buletan ini satu buletan ini satu berkas pengangkut ya jadi tipe gabungan artinya apa silam dan flom bergabung dalam satu berkas pengangkut begitu lawannya tidak bergabung artinya tapi kita sebut dengan istilah tipe radial secara saya memudahkan menghafalkan tipe radial itu saya sebut dia dengan istilah tipe selang-seling apa maksudnya selang-seling bayangin ini misalnya ada akar atau batang tanaman jadi ada epidermis paling luar kan habis epidermis kan korteks ya urutannya begitu ya habis korteks apa silinder pusat gitu maka berkas pengangkut terletak di silinder pusat setelah korteks ya bagaimana susunannya kita lihat apa itu apa berkas pengangkut radial tipe radial ini jadi teman-teman bisa lihat nih pertama ada silam habis habis silam ada flom silam flom silam flom silam flom selang-seling gitu ganti-gantian maksudnya dan kenapa mereka enggak bergabung terpisah antara silam dan flom ya inilah disebut dengan istilah tipe radial gitu nah kenapa dengan tipe radial teman-teman hanya akan menemukan istilah tipe radial hanya pada akar batang dan daun enggak pakai tipe radial gitu artinya pakai tipe gabungan gitu ya maka ya pada mana tipe radial ini hanya ada pada akar nanti kita lihat bedanya dikotil maupun monokotil tapi ada bedanya akar dikotil sama monokotil tapi persamaan utamanya adalah mereka tipe radial gitu kita lihat nanti ya gabungan dipisah dua ya terbagi dua sebenarnya kalau lebih detail terbagi pembagiannya enggak gini langsung tapi enggak kita coba dulu ini tipe gabungan ada namanya tipe kolateral di mana kolateral ini terbagi dua kalau disini ada terbuka ada tertutup cara mudah menghafalkan ini rumusnya rumusnya jadi kita kuasai apa bedanya terbuka sama tertutup cara cepatnya kolateral terbuka kenapa kita sebut terbuka cara mudah menghafalkannya kan nanti dia tipe gabungan silam dan flom dalam satu berkas pengangkut dalam satu buletan ada silam dan flom sekaligus silam biasanya di dalam flom nanti di luar yang merah kenapa dengan kolateral terbuka cara mudah menghafalkannya kolateral terbuka artinya apa bayangin terbuka itu ada pintu terbuka sehingga nanti ada sesuatu bisa masuk apa yang masuk kalau disini kambium maka pada kolateral terbuka itu ada kambium yang berada di antara silam dan flom disebutlah dengan istilah kambium intrafaskular kambium intrafaskular jadi ini kambium yang ini kamu bisa lihat kambium yang ada di antara silam dan flom ini kalau detail disebut dengan istilah kambium intrafaskular ada pun di luar silam dan flom yang ini artinya teman-teman yang ini ini disebut yang istilah kambium inter vaskular atau fascicular ada inter ada inter intinya mereka berdua kambium mereka berdua kambium untuk bikin lingkaran tahunan nah itu kolateral terbuka lawannya kolateral tertutup kolateral tertutup artinya tertutup dia gak boleh ada kambium masuk maka dalam satu berkas pengangkut hanya ada silam dan flom sekaligus tanpa kambium dan ini ada pada batang tanaman monokotil yang gak ada kambiumnya diingat-ingat kolateral tertutup ada pada batang monokotil akarnya gak mungkin karena akar tipe radial selang-seling sementara kolateral tertutup ada pada batang dikotil ada kambium berada diantara silam dan flom itu basic yang pertama nah ini ringkasan dari tipe berkas pengangkut artinya ada berapa yang minimal harus kuasai tiga radial kolateral tertutup kolateral terbuka gitu tiga kalau detail ternyata ada detail kalau lengkap ini saya jelasin ringkas saja berkas pengangkut itu kalau disini terbagi dua ada yang sederhana ada yang kompleks atau mejemuk ini tadi yang kita sebut dengan silat tipe radial yang ini kita sebut dengan silat tipe gabungan tipe gabungan maka teman-teman bisa lihat ini gambarnya radial ini selang-seling silam flom mereka terpisah warna hijau itu silam flom warna kuning maka tipe gabungan ternyata tidak hanya istilah kolateral terbuka sama tertutup tadi yang kita sudah bahas yang tadi kita sudah bahas ini nah ternyata kalau detail disini ringkas saja tipe gabungan itu terbagi dua lagi ada yang sifatnya konsentris ada yang sifatnya kolateral konsentris artinya memusat maka nanti ada silam mengelilingi flom dan ada flom mengelilingi silam maka yang hijau tadi identik dengan silam artinya silam ini flom artinya kalau ini kebalik flom di dalam dikelilingi oleh silam tapi mereka masih satu berkas pengangkut mereka tipe gabungan nah gitu kalau yang tadi tipe yang tadi kita tiga pertama ini ditemukan pada sebagian besar tanaman sebagian besar tanaman ada pun yang tadi yang belum kita bahas ini ringkas ini hanya ada pada tanaman tertentu ini gak beragam misalnya yang ampikribal ini teman-teman itu teman-teman hanya temukan pada tanaman tertentu misalnya apa pada tanaman paku-pakuan pada tanaman paku gitu ya kemudian bisa teman-teman temukan pada tanaman hidrila contoh ini nah sementara yang amfifasal tipe kedua ini juga teman-teman jarang ya hanya ditemukan pada tanaman tertentu misalnya pada famili liliacee tanaman bunga lili liliacee ini nama famili tanaman tanaman lili jadi dua tipe yang ini ini jarang ditemukan begitu juga dengan istilah bi kolateral ini bi kolateral bi artinya dua jadi ada dua apa yang warna kuning tadi ada dua flom mengapit satu silem ini silem bukan kambium ini ini flom disebut dengan istilah tipe bikolateral ini juga jarang ini teman-teman bisa temukan pada tanaman tertentu saja misalnya pada tanaman solanacee solanacee apa contohnya solanum tolberosum kentang solanum lycopersicum tomat solanacee ini famili tanaman terong-terongan bukan cabai-cabean tapi ada beneran terong-terongan ini nama famili tanaman tidak asal terong-terongan solanacee dan yang lain-lain nanti teman-lain bisa baca lagi tapi ringkasnya begitu kalau tiga yang pertama tadi secara umum ditemukan pada tanaman secara umum gitu ya tiga yang tambahan tadi ini hanya pada tanaman tertentu ada pertanyaan kan ya betul kolateral terbuka ada kambium kolateral tertutup nggak ada kambium ada pada tanaman monokotil yang tertutup yang terbuka yang ada kambiumnya ada pada tanaman dikotil dan sekarang kita akan bahas ringkas 28 menit kayaknya kita dikit ambil waktu teman-teman saya mohon maaf biologi ada kadang lewat-lewat waktunya coba kita bahas ringkas tiga organ tanaman dan apa perbedaan ketiganya dari sisi kita bedah potongan melintangnya seperti apa gambarnya pertama kita mulai dengan akar kita pertama mulai dengan akar jadi kalau kita udah ngomongin organ organ tanaman kita potong melintang akar baik akar maupun batang termasuk daun itu pasti punya tiga bagian kalau dipecah-pecah ada epidermisnya ada kortex kemudian namanya stel atau silinder pusat pasti itu epidermis diingat epidermis kortex dan silinder pusat cuma nanti akan berbeda antara akar dan batang dari sisi terutama kortex dan silinder pusatnya coba kita lihat pertama pada akar bagian terluarnya pasti epidermis semua bagian tanaman pasti epidermis terluar fungsinya proteksi dan dia pasti nanti ada istilah rambut akar kemudian yang kedua kortex udah kita bahas kortex itu berupa jaringan dasar maka disana ada parenkim kolenkim dan sklerenkim disinilah terjadi penyimpanan cadangan makanan pada umbi misalnya umbi akar umbi batang kortexnya ini mengandung banyak cadangan makanan karena dia berupa parenci penyimpanan cadangan makanan di bagian kortex dari akar dan batang juga nah khusus pada akar teman-teman lihat nih pernyataannya khusus pada akar bagian paling dalam dari kortex disebut dengan istilah endodermis jadi endodermis ini sebenarnya masih bagian dari kortex kenapa dengan endodermis ini adalah lapisan satu sel jadi cuman satu lapis dimana dia mengalami penebalan dinding berupa suberin temannya lignin temannya lignin yang juga ada pada apa tadi silem dan apa tadi silem dan sklerenkim kalau silem dan sklerenkim berupa lignin yang bersifat impermeable tidak tembus air kalau disini suberin fungsinya apa dia bikin semacam pita kasvari yang berfungsi untuk mengatur transport air melalui jalur namanya simplas jalur simplas coba kita lihat nanti gambarnya disini nanti ringkas kita sekarang lanjut dulu habis endodermis ada namanya perisikel atau pericambium jadi urutannya begitu kalau epidermis korteks dan endodermis ini tadi dia dua lapis terluar tadi epidermis dan korteks endodermis masih hitungan korteks meskipun dia dihususkan penamaannya endodermis nah ini sudah masuk silinder pusat stel silinder pusat atau stel pada tanaman disini ada 8 1 2 3 4 5 istilah bagian terluar dari silinder pusat pada akar tanaman baik monokotil maupun dikotil itu berupa perisikel namanya pericambium yang berfungsi apa membentuk namanya cabang akar tadi bikin cabang akar disini gak ada contoh gambarnya habis perisikel muncullah berkas pengangkut teman-teman berkas pengangkut flom ini berkas pengangkutnya flom cambium sama silem tipenya apa ya kalau akar radial selang-seling antara flom dan silem jadi ini bedanya teman-teman lihat gambarnya ini saya sudah bikin ini ya jadi teman-teman lihat bedanya apa akar monokotil sama dikotil jadi bedanya pertama kalau teman-teman lihat untuk akar dikotil silinder pusatnya kecil gambarnya style-nya kecil banget nih silinder pusatnya kecil warna orange ini ada pun kalau pada akar monokotil dia imbang lah dengan kortexnya kurang lebih imbang gitu maka tipe berkas pengangkutnya adalah selang-seling tadi atau radial gimana tuh maksudnya coba kita gambar ringkas nah ini teman-teman lihat nih akar monokotil kenapa selang-seling ini ada apa silam yang ini silam ya yang hitam ini silam misalnya gambar 4 ya ini gambar 4 silamnya silam satu buletan ini jangan anggap ini satu sel di dalam sana ada banyak sel silam ya jadi satu buletan itu ada banyak sel gitu bukan satu sel itu ya ini jaringan silam gitu nah tipe berkasnya tadi selang-seling maka ada silam ada flom silam flom silam flom silam flom inilah berkas pengangkut dasar yang tipe radial ada pada akar akar monokotil silam flom silam flom akar dikotil yang yang stelnya silinder pusatnya kecil ini dia sedikit beda dengan akar monokotil kenapa diingat ya diingat kata kuncinya akar dikotil kenapa dia bentuk silamnya itu bintang jadi bintang bintangnya bukan bintang kejorak ya jadi bintangnya bintang 4 aja gini kita gambar jadi apa ini ini silam ini semuanya silam jadi bayangin di dalam sana ada 4 tipe sel tadi terakei terakeia kemudian ada parain kim silam sama sekeliren kim jadi tidak tipe satu tipe sel terus berada diantara silam flom silam flom silam flom silam flom selang-seling kan iya selang-seling juga terus apa memangnya apa bedanya terus akhirnya karena monokotil gambarnya kayak tadi dia punya yang namanya empulur di tengah-tengahnya ini ada empulurnya jadi empulur ini pada akar hanya ada pada akar monokotil gitu ada empulur disana ada pun pada akar dikotil bagian tengahnya udah di silam makanya dia gak punya empulur di tengahnya empulur itu apa empulur ini bahasa inggrisnya pit sama dengan korteks dia berupa jaringan dasar isinya paren kim penyimpanca dengan makanan mungkin disana ada kolen kimnya ada ada sekeliren kimnya kalau dia udah tua intinya dia berupa apa empulur ini mirip korteks dia berupa jaringan dasar itu perbedaannya maka flom udah kita bahas tadi fotosintesis kambium ini adanya pada akar dikotil ada pada akar dikotil sini berada di antara silam dan flom pokoknya disitu ada kambiumnya bisa melebar juga batangnya artinya sementara monokotil gak ada kemudian ada silam fungsi mengangkut air ada pun empulur tadi udah kita disebutkan dia berisi paren kim kolen sekeliren kim untuk nyimpen cedangan makanan dan hanya ada pada akar monokotil tidak ada pada akar dikotil gitu temennya jadi gambar akar monokotil dan dikotil kurang lebih gitu gambarnya ada yang ingat urutannya tadi ini transport zat hara masuk melalui pembulu angkut akar melalui urutan jaringan apa kalau pengen sampai silam urutan sebelum silam apa ya jelas epidermis dulu kan habis epidermis apa tadi ya kortex habis kortex ya endodermis habis endodermis perisikel habis perisikel baru silam gitu kan maka disini gak lengkap urutannya yang penting gak kebalik-balik gak penting gak kebalik-balik jawabannya yang gak kebalik-balik hanya pilihan yang betul B ada yang ngejawab B ya thank you responnya epidermis cortex perisikel yang lain kebalik-balik yang kebalik-balik nah ini ada yang bisa tebak ini apa akar akar apa ini ya betul akar monokotil kenapa akar monokotil ada empulurnya warnanya beda ini kan eh sebentar benar gak sih benar ya ini ada pitnya ini ada pitnya ada empulurnya kalau ada empulurnya pasti dia monokotil gitu terus ini bintangnya dia malah banyak banget silam ya eh kok bintang sih apa namanya berkas pengangkut silam ya terus ada flom diantaranya flom yang hijau ya ini flom jadi selang-seling dia antara silam-flom 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 gitu maka terpisah silam dan flomnya kalau detail gini teman-teman gambarnya sebenarnya ya gambar yang potongan melintang beneran ini bukan sketsa kalau ini ini beneran dilihat dibawa mikroskop gitu ini berkas pengangkutnya kalau teman-teman lihat ini bentuk ini silamnya ya itu silam berkas pengangkutnya sempit banget kecil banget bagian terluasnya adalah korteks pada akar dikotil ini akar dikotil kalau akar monokotil imbang antara korteks dan empulurnya maka dia tipe selang-seling punya empulur di tengahnya yang yang bulat-bulat ini silam kemudian ada flom di antara dia kalau di sini flomnya dia agak di luar dia gambarnya di sini yang ini kayaknya silam-flom 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 intinya mereka terpisah oke itu dia silam dikotil gak ada empulurnya karena ada pokoknya kalau dia satu tipe ini silam nih semuanya maka itu pasti dikotil akar dikotil oke bagaimana bisa ditangkap itu coba kita cepetin dikit bagian kedua adalah batang cepat-cepat dikit batang pada tanaman ini mirip dengan akar tadi maka di istilah juga epidermis korteks sama silinder pusat atau stel cuma bedanya apa pada batang itu gak ada lagi istilah endodermis endodermis dan juga perisical kenapa endodermis tadi fungsinya untuk mengatur transport zat untuk sampai ke silam gitu maka gak butuh lagi endodermis jadi endodermis itu mungkin mudahnya saya bayangin ya itu fungsinya kayak pintu tol jadi pintu tol itu akan mengatur orang yang masuk ke tol kalau kamu bisa bayar kamu bisa masuk kalau enggak ya gak bisa masuk maka nanti di bagian akar ketika udah membayar di pintu tol dia udah bisa melewati dia udah bisa jalan sepanjang silam untuk sampai ke daun ada pun perisical atau pericambium fungsinya untuk membentuk cabang akar maka tidak perlu lagi di batang istilah cabang akar gak ada istilah perisical atau pericambium di batang ada pun cabang batang kalau teman-teman lihat udah pelajari itu berupa tunas axilar namanya bukan berupa jaringan apa ini perisical atau pericambium maka urutannya dia dikit banget setelah epidermis cortex gak ada endodermis langsung silinder pusat silinder pusatnya ini mencakup sama ada flom ada cambium ada silam sama persis yang akar tadi terus ada empulurnya nah sekarang kita ringkas apa bedanya batang dikotil sama monokotil apa bedanya dikotil sama monokotil kita pelajari yang monokotil dulu yang muda kenapa dengan dia dia punya epidermis kemudian dia punya cortex atau apa namanya jaringan dasar biasanya kalau di buku itu kenapa akhirnya dia punya silinder apa namanya dia punya berkas pengangkut tersebar kalibannya kolateral tertutup dia tadi silamnya kolateral tertutup dan tersebar gitu ya maka dia gak konsentris kayak akar tadi gitu ya atau pada batang dikotil nanti kita lihat ini ada ada silam dan flom langsung di dalam sini satu berkas pengangkut gak ada kampiumnya maka dia kolateral tertutup sekaligus tersebar tersebar dia kalibannya ada pun batang dikotil dia terpusat di bagian silinder pusat gitu ya terpusat di silinder pusat atau stel maka setelah epidermis dan korteks epidermis dan korteks ada silinder pusat yang mana bagian berkas pengangkutnya ini kolateral terbuka ini flom di luar ingat flom posisi di luar ini flom di luar kemudian ada silam di dalam dan mereka dipisahkan oleh kambium di tengah-tengahnya ada empulurnya konsekuensinya mirip dengan akar monokotil gitu jadi keselang-selingnya empulur ada pada akar monokotil ada pada batang dikotil jadi berbeda antara akar akarnya akar monokotil dan akar dikotilnya kalau akar monokotil punya empulur tapi batang dikotil maaf batang sorry batang monokotil gak punya yang punya malah dikotilnya ya nanti teman-teman ini lagi ya dibaca lagi selain ini mudah dipahamin kok oke oke cukup ini kayaknya cukup-cukup kita akan segera ke daun dan sudah dan sudah oh ini ini harus dibahas nih ringkas nah sekarang kita mungkin 2145 teman-teman coba ya teman-teman sabar dikit ya yang ngantuk yang ngantuk sabar dikit ini pernah ada yang nanya soal ini ya coba kita kritisi dulu soal ini keterangan gambar potongan melintang batang yang benar adalah ada yang bisa bantu jawab dikit-teman teman-teman yang benar disini yang benar ini sejak hipster yang benar yang benar ya sudah jadi itu yang benar ya 爆料 yang benar atau Oke Ini apa ulil ini Tengah ini apa ulil Yang tengah pasti apa Kalau ada sesuatu yang tengah Iya Apalagi Kalau tidak ada yang ganggu-ganggu Apa istilahnya Ini empulur Dan ini kalau teman-teman lihat Berkas pengangkutnya dulu teman-teman tentukan Berkas pengangkutnya Kalau kita lihat Berkas pengangkutnya Ini satu buletan Ini namanya tipe gabungan Kalau dia tipe gabungan Teman-teman ingat Lihat dia tersebar apa Dia melingkar Karena dari pemahamannya tadi Kalau monokotil itu tersebar Di kotil itu dia melingkar Mengikuti silinder pusat Maka yang ini Tipe gabungan Dan dia gak tersebar Dan dia gak tersebar Artinya dia gabungan yang Apa Kesimpulannya Gabungan tadi yang Yang kita kuasikan Cuma dua ya Kolateral tertutup sama terbuka gitu Ini kolateral apa kira-kira Kolateral Ter Ada yang bisa ngambil kesimpulan Terbuka apa tertutup Apa diskusinya Kok bisa terbuka tadi Gimana cara menentukannya Meskipun gak jelas gambarnya Kok bisa teman-teman Meyakinkan Dia terbuka Kan kalau terbuka Artinya ada sesuatu yang masuk Yang masuk Kambium gitu Maka kalau dia terbuka Ada kambiumnya Gitu Dari mana teman-teman Menyimpulkan ada kambiumnya ini Caranya adalah Lihat tadi Konsepnya Istilah kolateral Hanya ada pada batang Betul Ada kata batang Batang ada dua Tersebar apa enggak gitu Ini tersebar apa enggak Berkas pengangkutnya tersebar apa enggak Enggak gitu Kalau Yang tersebar itu Hanya ada pada monokotil Dia kolateral tertutup Gak ada kambiumnya Kalau terbuka Ya Ada pada batang dikotil Gitu Ini batang dikotil Kolateral terbuka Ini bisa dipastikan Batang dikotil Tanaman yang masih muda Belum ada lingkaran Tahunnya Maka yang di luar itu apa Pasti A ini Enggak usah lihat Soalnya dulu Ini A ini yang luar apa tadi Silam apa flom Ya udah ada yang hafalin ya Flom di luar Silam di dalam Maka D ini Ini silam B itu apa teman-teman B B ini Apa teman-teman sebut Yang B tadi Gabungan silam dan flom Disebut dengan silam apa Berkas Pengangkut Ya Di antara mereka Ada agak abu-abu Lebih tua ini Dikin nih Inilah kambiumnya Tiga menit terakhir Belum daun Jadi ini coba kita lihat Pilihannya Jadi ini ada yang bermasalah Pilihannya Ada yang bermasalah Maka Tadi yang jelas Sesuai dengan teori Itu yang pertama Dalam pulur C Betul ya Kemudian yang B Berkas pengangkut Satu benar Pasangannya nomor tiga Tiga deflom Meskipun salah Terpaksa kita benerin Harusnya Yang D itu Yang D itu silam Kita benerin aja Silam disini Kita ganti Siapa suruh Salah Pembuat soalnya Salah Kita harus Kalau kita udah belajar Ilmunya Udah kita yakin Kadang pembuat soal itu Hilaf Dan yang pemeriksa soalnya Juga gak memeriksa Dengan benar Maka yang As Empat A Coba kita lihat dulu Empat A Flom Ini jauh banget Jauh banget Meskipun mungkin Di Flom Ada sekelah Renkim Tapi kan Tetap kurang Tetap kurang Maka soalnya Kita jawab A Menulisnya saya begitu ya Mudah-mudahan Saya juga gak salah Kayak pembuat soalnya Mudah-mudahan Oke Dua menit terakhir Masya Allah Dua menit terakhir Yang sangat Berharga Buat saya Lapisan gabus Yang terbentuk Pada batang tua Merupakan pengganti Epidermis Betul Lapisan gabus Pada batang tua Diperlukan untuk Membantu pertukaran gas Dengan adanya Lenti sel Betul Tapi gak berhubungan Karena yang satu Ngomongin fungsi Proteksi yang atas Yang bawah Ngomongin Fungsi pertukaran gas Mereka benar-benar Tapi gak Kayak berhubungan Maka fungsi Dari jaringan gabus Dua gitu ya Proteksi Dan juga Pertukaran gas Nah sekarang Saya pengen bahas Ringkas Satu menit terakhir Masya Allah Pembentukan Apa Lingkaran tahunan Ringkas Teman-teman Lingkaran tahunan Jadi ini Yang atas Ini Batang tanaman Yang masih muda Yang atas ini Batang tanaman Yang masih muda Semakin ke bawah Semakin tua Artinya Semakin lebar Batangnya Maka yang tadi Kita pelajari Itu masih Baru batang muda Maka batang muda Seperti yang kita Udah sebut tadi Dia punya epidermis Cortex Terus silinder pusat Silinder pusatnya Kalau kita lihat disini Ada silam Ada flom Ada silam Ada flom Ini kok kebalik juga Ini gambarnya Yang atas Tapi gak kebalik Ini dia bilang Primary silam Harusnya flom primer Yang di dalam Silam Ternyata ini Salah ketik satu Yang atas Sudah benar Yang ini flom Harusnya Jadi Silam primer Dan flom primer Diapit oleh Atau mengapit Kambium vaskular Terus ada Empulur di tengahnya Pit itu empulur Ini batang tanaman Dikotil muda Ketika dia menua Terjadi pertumbuhan Sekunder Maka Kambium Kambium vaskular Yang berada di antaranya Ini akan membentuk Silam sekunder Ke arah dalam Sehingga Silam primer Terdesak ke dalam Ke arah luar Dia akan bikin Flom sekunder Terus ada tadi Flom primer Terdesak ke luar Maka nanti Disini Teman-teman bisa lihat Ketika Terjadi Pelebaran batang Maka epidermis rusak Epidermis rusak Maka apa yang terjadi Terbentuk Kambium gabus Kortex Sel kortex Di sana Ada yang Parenkimnya berubah Jadi kambium gabus Kemudian akan Menghasilkan jaringan gabus Di luarnya Sehingga Semakin menua Batang tanaman Ini gambarnya Ketika sudah Benar-benar tua Dan ini maksimal Pelebarannya Apa yang terjadi Maka tadi ada Istilah kambium vaskular Di dalam Ini ada Silem sekunder Dan ini Sudah dua Lingkaran tahunannya Sepertinya maksudnya Two years of production Artinya dua Lingkaran tahunan Satu dua Terus di luar Ada Flom sekunder Terus di luar Terus di luar Terus di luar Terus di luar Halo Oh sorry Tadinya Tadinya mic sehat Mati ya Sorry teman-teman Jadi Ini karena Sudah Malam ya Nanti kita lanjut Di Apa namanya Saya kasih tambahan Mungkin 30 menit Di hari Ahad pagi Buat teman-teman Yang sempat Nanti kita ketemu Sebentar aja Mungkin 30 menit Ya mungkin 30 menit Atau gak nyampe Kita hanya Habiskan sisa Materi yang tadi Di kaitan organ ya Masih ada batang dan daun Tadi kita belum Merampungkan Ya mungkin Sekitar 30 sampai 45 menit lah Di hari minggu pagi Jadi sorry Pagi-paginya saya ganggu Dingkas banget Jam 7 sampai Setengah 8 lah Mungkin ya Silahkan bangun Dulu Habis itu Tidur lagi Terserah Oke Saya kira itu Teman-teman ya Tolong diingetkan Mungkin siapa Ketua kelas Apa siapa ya Nanti bikin Apa namanya Buka zoomnya Di pagi hari Jam 7 Ya Kita lanjutkan materinya Saya kira itu Untuk pertemuan Malam hari ini Lebih dan kurangnya Semuanya maaf ya Mudah-mudahkan Dimudahkan Apa Mudah-mudah Dimudahkan semuanya Teman-teman ya Diberikan kesehatan Diberikan Apa namanya Kemudahan ya Di dalam Belajar ya Di dalam Perjuangannya semuanya Sampai akhir Kemudian bisa sukses Kedepannya ya Bisa kuliah Insya Allah Di jurusan yang teman Mimpikan di tahun ini Amin Kita tutup Selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati